Halo sahabatku apa kabar Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Hari ini aku mau masak di rumah subscriber Jadi sekarang kita punya program baru Kita akan memasak di rumah subscriber Yang rajin komen dan merequest Untuk masak di rumahnya Semoga next video Aku bakal masak di rumah kamu ya Bersama dengan chef yang gak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Wah akhirnya sampai juga Yang mana ya rumahnya ya Yang ini deh kayaknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Numpang ngamen Akhirnya sampai juga Terima kasih Sahabatku Akhirnya sampai juga Ke rumah bu Haji kita Tadi aku sempat Muter-muter sedikit Saking gedenya kompleknya Langsung masuk Ayo Edi langsung masuk aja Wah rumahnya keren sekali Aku tutup pagar dulu Gak apa-apa gak ditutup juga Wah rumahnya Mau duduk dimana? Di ruang tamu apa? Depan TV aja? Wih banyak banget tempat duduknya Aku disini aja deh Saking banyak tempat duduk Sampai bingung ya Disini aja deh Bisa lihat Edi loh Kita kan tiap hari nonton Edi Ternyata ada aku Aku buka masker boleh ya? Iya boleh Soalnya aku udah diswap kok Iya Sahabatku Ternyata Beneran ya Kak Santi Suka nonton aku Terima kasih ya Kak Santi Iya Sama-sama Aku boleh duduk? Boleh Boleh Kira ini langsung pulang Kak Santi makasih banyak ya Aku boleh datang kesini Iya Sama-sama Aku juga senang loh Didatangin sama Seth Abel Abah Sedunia Aduh temen-temenku Pasti Pasti dengirik semua Dini Kalau ini Didatangin Edi Gitu ke rumah Makasih banget Sampai gerongi nih Ngomongnya Jadi sebenernya Kita mau Didatang kesini Udah beberapa Waktu yang lalu Karena satu lain hal Akhirnya baru ini Kesampean Ya Kak Santi Iya betul Dan aku seneng banget Ini rumahnya Nyaman banget Aku pengen pulang Pengen ngobrol-ngobrol Situ ada bangku Pijet Duduk mijit dulu Sebentar kali ya Aduh Mijit-mijit dulu kali Bisa mijit-mijit dulu Disini Kak Santi Iya Enak banget deh Tapi kalau keterusan Aku duduk dan mijit Nggak masak dong kita Iya Kan rencananya Mau masak ya Iya Hari ini Tapi sebelum aku Masak-masak Aku mau kepo-kepoin Rumah Kak Santi Boleh ya Iya boleh Biar sahabat di rumah Tahu nih Rumah Sosialita kita Satu ini Seperti apa sih Kira-kira Kita lihat-lihat dulu Wah rumahnya Bener-bener bikin betah Ya Kak Santi Iya beginilah Namanya rumah Kalau udah suasana Kayak gini Pengennya tuh Selanjoran memang Iya Nonton chef abal-abal Iya betul Kak Santi Boleh ya Lihat-lihat Dapur Boleh Boleh Dan tempat lainnya Tentunya Oh iya boleh Nah nanti kita masaknya Di sini Wow Ini dapurnya Keren banget nih Aku bisa sering-sering Bikin konten Di sini Boleh Yang punya juga jarang Masak sebenernya Sahabatku Boleh dimakan Boleh Boleh Tapi sebelum Aku Wah ini cakep Dapurnya ya Tapi sebelum aku di sini Pengen lihat kesana Boleh enggak Oh iya boleh Itu Depan juga Yang disana Depan juga Jadi ini Gak ada belakangnya rumahnya Jadi situ depan Di sini depan juga Mau lihat di sini Tadi kan masuk dari situ ya Masalahnya Kalau terima paket Pasti bingung Oh iya Jadi kadang-kadang Jadi ada di depan bu Enggak Jadi ada kadang-kadang Ini paket nomor rumah ini Orang itu nanti kesini Kesitu juga Jadi yang terima Dia lagi Dia bingung loh Tadi ngapain Sampai bolak-balik begini Mendingan sekali Jadi rumahnya Balak-balik Depan gitu ya Iya Oke Aku mau lihat lagi Iya boleh Wah ini banyak banget sepeda Oh iya Suka naik sepeda juga Enggak sering sih Kadang-kadang Tapi yang lebih sering sih Si ayah Kalau ayah itu Hampir tiap hari Dia yangnya pasti muter Ke daerah sini Waduh Tiap pagi Katanya sih mau ngecilin perut Gitu ya Kenyataannya Kecil gak? Belum Belum Soalnya ini jago masak Aduh Susah gak kecil juga Perutnya ya Sekarang aku mau lihat ke sana Nah ini depan juga nih Jadi sana depan Sini depan Iya bener Mau ke batu? Cantik sekali tamannya Kasanti Ada yang bikin cantik Kalau kita sih gak bisa Bikin-bikin begini Keren banget sih rumahnya Betah banget ya Waduh Ini kok ada lagi Mobil saya disini Banyak banget Mobil saya Suara apa Kasanti? Kayaknya ada yang nebang pohon deh Yuk kita masak aja yuk Oke Kasanti Beritik Udah dirapiin tuh sama si mbak Wah mbaknya cekatan sekali Jadi tinggal langsung masak kita ya Emang kita mau masak apa sih Kasanti? Ini Soto Banjar Cuman Kalau ada orang Banjar yang protes Oh kok ini gak tau Karena kan aku tuh sebenernya Orang Bugis yang tinggal di Kalimantan Jadi Soto Banjar ya Soto Banjar ala-ala keluarga Akulah disana Kasanti tau gak Orang Banjar tuh gak pernah tidur Oh iya? Kenapa? Beguring Beguring? Kok tau sih? Tau lah Kan saya sering bertulak ke Banjar Oh Bujur Bujur Oh disana Banyak orang Banjar Dimana? Di tempatnya ini? Saya yang ke Banjar Kasanti Oh iya Aku juga Aku sebenarnya orang Bugis Cuman besar di Kalimantan Jadi temen semua orang Banjar Kalau Bugis saya pun bisa Mandre Mandre Betul Betul Mandre Itulah kelebihan Kalau sering keliling Indonesia Pastikan sahabatku Tunggu kedatangan aku ya Karena kita bakal masak keliling Indonesia Di rumah subscriber Jadi sekarang kita punya program Kasanti Namanya Masuk Masuk? Masak di rumah subscriber Oh Itu rizik katanya Jadi subscribernya bang Ayo masuk 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 Ini jadi kita sekarang bikin Soto Banjar Bahan-bahannya apa aja sih Kasanti? Bahan-bahannya ya Seperti biasa Bawang merah Bawang putih Serai Nanti timbang-timbangannya dikasih tau ya Kasanti ya Nanti aku cacet ya Boleh Tapi kalau aku biasanya sih Mencemplung-cemplung aja Tapi nanti kalau Edi kan bisa lah Kasih-kasih Biar sahabat kita yang di rumah Bisa meniru 100% Sama dengan resepnya Kasanti Oh iya boleh Nanti untuk timbang-timbangan Apa saja resep ini Baca di Description box Berintut ngomongnya ya Mbak terima kasih ya Mbak jangan ngumpet dong Ini dong mbak Mbaknya malu-malu katanya gitu Jangan malu-malu dong Ini by the way Mbak memotong ayamnya bersih banget Ya ampun Ceputnya pakai apa sih Mbak? Mbak ke salon Ya ampun Ini bersih-bersih banget sih bahannya Kasanti Kalah loh saya Nggak salah Wow tetap Edi lah Jadi kita langsung aja Mulanya besok Sekarang Pertama-tama kita Ini dulu nih Ayam dipotong Baru kita presi jeruk Kita diamkan dulu Sebelum direbus Biar dia Ininya Ayam itu Bau dirinya itu Hilang Kita kan Ini dipotong empat dulu Nanti baru kita Ini aku Angkat dulu ya Kasanti Ya boleh Ini Kita pakai pisau ini nih Nih Oh punya juga Punya dong Ternyata Kasanti Juga pencinta stand kukwe Ya tajam soalnya Oh gitu ya Ini Kasanti Ini kalau ayam ini ya Mana tadi ayamnya Ayamnya Simsaladim Ada di sini Jadi sekarang kita potong ayamnya Ya Dipotong empat Ya Tajam banget kan Kasanti Ini pisau dari stand kukwe Kita masukin sini Nah baru kita persiin jeruk Oke Potong jeruknya Oke Sekarang aku yang nyuruh-nyuruh ya Gak apa-apa Kan namanya juga Masak di rumah subscriber Apa singkatannya? Masuk Masuk Jadi kita persin di sini Iya Oke Jadi walaupun aku yang masak Resepnya tetap resep dari subscriber Iya Subscribernya bagian nyuruh-nyuruh aja Iya Enak banget ya Udah dimasakin Resep punya sendiri Gitu ya kan Kita perspere Berapa biji? Dua biji ya Kasanti? Satu aja kali ya Satu cukup Pakain garam gak Kasanti? Gak usah? Itu kan fungsinya Cuman jeruknya aja Supaya ngilangin bau ayamnya Gak usah garam ya Gak usah garam Gitu Terus didiemkan Oke Didiemkan berapa jam Kasanti? Sampai kita bikin bumbu-bumbu aja Sampai bumbunya selesai Sampai bumbunya selesai Kita sambil lembus air Air mendidih Kita cuci Kita masukin ayamnya Baik Sekarang Sekarang Aku mau kupas Iya Betul Oke Sudah selesai Kasanti Oke Taruh disini Wartelnya Satu aja yang dipakai Ini Baik Buat Warna aja Di Ininya Di shownya Sama ini Nanti kan Jadi kalau kita Kerja Bareng dengan nyonya Rumah yang Yang Takut pegang pisau gitu ya Jadi tunjuk-tunjuknya Jadi pakai ini ya Masaknya Mbak biasanya Kalau sama ibu Mbak yang motong-motong Ibu hanya Menunjuk-nunjuk gitu ya Potong dua Terus dibelah Biar pintar ya Dimaaf ya Dilih Terus Buang-buang ini Buang tengahnya Oh Nuk yuk Iya Tah Gitu Jadi ceritanya nanti Wartelnya ini melengkung Jadi ini masukin ke mangkok ya Ya Betul Oke Selanjutnya apa lagi Kasanti Daun seledri itu Seberapa banyak Segini lagi deh Lagi Udah Cukup Cukup Oke Terus di Potong kecil-kecil Ini udah dicuci ya Mbak ya Ini kita rebus dulu ya Jangan terlalu layu Tapi Wah Ini panci-pancinya Stand cookware juga Jadi kalau beli alat dapur Suka satu set gitu Iya Biar matching Jadi pisau sama itu Biar satu merek Karena udah tau juga kan Kualitasnya dia gimana Sekarang kita masak air Seberapa banyak Kasanti Dua gayung Iya segitu Nah ini kan kita Ngerbus ini Ini kita sekalian aja nih Ngerbus ini Sekalian Kita mau ngerbus ayam Oke Kita didihin Ini kok bisa sama ya Sama pisau itu ya Bentuk-bentuknya Kayak diamond Begitu Iya Kak Santi Ini namanya diamond Caserol pen Dan ini sudah dilapisi Dengan granit grey blonde Sebanyak 7 layer Kak Santi Jadi ini sudah anti lengket Dan PFO free Sehingga aman Kesehatan Oh baru tau Aku sih beli-beli aja Karena kalau sering nonton YouTube Edi kan selalu pake ini Pake ini Tapi Fungsinya untuk kesehatan Untuk apa sih Baru tau dari Edi Jadi PFO free Itu sudah bebas Dari bahan yang beracun Jadi sehat ya Nah itu udah 3 menit Kayaknya Oke Ini diangkat ya Nah ini airnya Bisa buat ngerendam Sout Nah ini kan sudah Sudah lembut ya Kita tiriskan Sambil kita siram Pakai air Oke Nah Gunting-gunting nih Oh iya Aku yang ngangkat Kak Santi yang gunting Gini aja juga Gak apa-apa Oh iya Jurus ibu-ibu ya Yang penting dia Udah itu Nah Masukin wortel Wortelnya dimasukin Masukin daun seledri Ini saya pidain sini deh Biar sama Sama telur Warna ininya Mangkoknya Nah sekarang kita Itu kan udah mendidih Ya Kita rebus Cuci ayam dulu Baru kita rebus Sambil itu kita goreng kentang Buat bikin perkedelnya Ayamnya dicuci Ia buang ceruknya itu Masukin ayamnya Ayamnya dimasukin Sambil kita rebus ayam Kita goreng kentang Tapi biar si mbak aja yang goreng kentang Kita kan udah bikin perkedel dari kentang itu Oke By the way ada tamu Saha, Eta Oh ini cucu Asyad Asyad Hai 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 gitu Hai Kalo di rumah saya nyalain kompornya pakai kipas mbak Kita mau masukin minyak Nah sekarang mbak yang menggoreng ya Makan gaji buta Nanti kalo abis goreng kentang Goreng ayam ya mbak Tapi tunggu mendidih dulu ininya Iya Sudah matang mbak Kentangnya Sudah Oh udah Kiran besok matangnya mbak Kita bikin bumbu perkedel dulu ya Oke Bawang putih cincang Terus sama ini Bawang putih goreng Ini daun bawang dan tadi diiris-iris kecil-kecil Oke Bawang putih di cincang halus Iya Iya Terus tambahin bawang Goreng Nah ini kentangnya kan udah matang Kita haluskan di sini Kita pakai ini aja Sendok kurang Kurang maksimal ya Kurang Gak bisa halus Ini kan kalau ini cepat nih Cepat halusnya Ini aromanya udah enak kesanti Iya Karena kentangnya udah matang ya Ini tambahin kaldu rasa ayam gak kak Oh iya Betul Ini kan juga belum ada garamnya Oh gitu Ya sama garam Kasih garam dikit Cukup kak Santi Ya cukup Udah cukup ya Langsung kita bentuk aja ya di Oke kak Santi Gimana biasanya ini bikin perkedel Gimana bentuknya Ya Bulat setengah gepeng Iya Betul Jadi gak yang gepeng banget Nah gini kan Ya kan Gini Bentuknya bagus Kasanti Iya Ayamnya sudah mendidih Kasanti Oh iya Diangkat berarti Berarti diapain diangkat Ditirisin dulu Sebentar biar Mbak Estafet dong Iya Titip ya mbak ya Iya Acat Acat Halo Halo sahabatku bilang Halo sahabatku Halo Ini namanya Masukin lagi satu deh ke airnya Ganteng sekali anak orang Ya Sekarang saya mau pecahin telur Telur satu Buat Goreng perkedel Iya Udah matang kayaknya tuh mbak Diangkat aja pelan-pelan Diterisin aduk Kita kalau setengah dingin Disuir-suir ya Iya Bersihin dulu ya minyaknya Perkedelnya bersih Udah Iya mbak Lanjutin mbak Iya Ya ampun mbak Tadi lupa perkedelnya harusnya kan pakai merica ya Iya Ya udah kamu goreng kan Iya Nah ya sudah lah Gak usah pakai merica Oh ketinggalan lada ya Iya Harusnya pakai lada tadi Oh ya sudah lah Ya udah lah gak apa-apa ya Gak apa-apa Tapi sahabatku Kalau mau bikin jangan lupa Pakai lada Ini jangan dicontoh ya Udah kuning mbak Coba diangkat mbak Lihat satu Lihat satu Udah bisa diangkat tuh Nah jadi Masak apa sahabatku Masak apa sahabatku Ada Chef Arnold Chef Arnold Gede banget Tapi memang dia yang masak kalau di rumah ini Yang perempuan itu malah dua malah jarang Tapi kalau dia rajin masak di dapur Berarti lain kali mesti collab sama aku masak Iya Aku tantangin Harus bisa masak ya Iya bener Kita mau suir-suir ayamnya nih sekarang Oke Tapi nanti kan kalau di suir-suir ayamnya Tulangnya jangan dibuang Tulangnya masukin lagi ke kaldu yang rebusannya tadi Oke Nah gitu Ini kan kita syutingnya sebelum bulan puasa ya Nanti ini katanya tayangnya pas bulan puasa ya Iya betul Nah ini cocok nih Kalau semuanya ada keluarga dikumpul Pas hari Sabtu, Minggu buka puasa bersama Kan ribet tuh kalau banyak menu Kalau ini kan cuma satu tempat udah ada lontongnya Udah itu buat buka puasa bareng-bareng gitu Simple ya Iya Sahabatku pastikan ricook untuk menu buka puasa Kalau menu sahur cocok nggak? Cocok juga Cocok juga ya Kan seder-segar kuah gitu Bisa Oke oke Masa udah rapi tapi tinggal dipanasin kuahnya Jangan Jangan bikin begini Wah Jangan keburu emsak ya Nah ini disisain dikit dagingnya Kak Santi ya Jangan dihabisin Sekarang kita mau bikin Bumbu kuahnya Ini ada cengkeh Tayu manis dan biji kepala Nanti dikeprek lagi aja Oh oke Ini nggak dihaluskan Kita cembelungin ke kuahnya aja Sekarang kita mau menghaluskan bawang merah Iya Semuanya Semuanya aja lah Biar harum ya Iya Bawang putih Iya Habiskan Iya Jadi ini bawang merahnya sekitar 50 gram Bawang putihnya sekitar 20 gram lah ya Kurang lebih ya Jahe Jahe Berapa banyak Kak Santi Segini boleh nggak apa-apa Oke Oh ya ngomong-ngomong Kak Santi Ternyata selain stain cookware juga pakai mito chiba juga ya Kan kita nonton itu YouTube Jadi apapun ada merk disitu kita beli buat di dapur biar semangat masaknya Karena kan ngeliatnya kalau di blender itu kan halus banget bumbunya Beneran Ini kita pakein minyak sedikit ya Kak Santi Karena numis juga pakai minyak kan Iya Dan suka aku tambahin air Kak Santi Supaya dia lebih halus Dan bumbunya nggak cepat gosong Sudah halus Kak Santi Jadi ini cukup sekali tekan Sudah halus Sudah halus Kan begitu Nadanya Tapi beneran ya Sekali tekan langsung halus ya Nggak bohongan ya Iya beneran Ini sebelum ditumis Kita potong-potong tomat sama daun bawang dulu Jadi kalau ini udah harum Kita masukin tomat, daun bawang, matiin api Oke Kak Santi Sekarang kita tumis bumbunya ya Kak Santi Iya Eh tepung apa Bubuk kunyitnya lupa Kak Santi Oh iya Ini bubuk kunyitnya sekitar setengah sendok teh gitu ya Kak Santi Iya Ini sudah harum Kak Santi Masukin kayu manis, cengkeh, sama pala Sama lada Hmm sudah sedap banget nih aromanya Kak Santi Sama itu tadi? Sama ini? Iya Daun bawang dan tomat Daun bawang dan tomat Ya udah cukup itu Nanti kan tomat sama ininya layunya di air Oke Kak Santi Ini masukin ya Iya Masukin deh Masukin Nggak usah ditutup lagi, nggak apa-apa Oke Kuahnya sudah cukup segini Kak Santi Cukup Nah ini kan sudah kelihatan ini nih Nah kalau mau lebih kental lagi kuahnya Biasanya kalau di Kalimantan itu Kentang sama telur Di blender halus Masukin sini Jadi kuahnya itu jadi kayak agak Kayak santan ya Padahal bukan Itu kentang sama telur Ada juga sih yang nggak pakai Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa Baik Kak Santi Wah ini cakep banget kuahnya Ini soto banjir yang pernah aku makan ya Kuahnya warna kayak gini Kak Santi Iya Agak itu ya Ini belum dikasih garam ya Oke Garam kira-kira segini ya Nanti gampang lah dicobain ya Daripada keasinan Satu sendok teh garam Kasih kaldu rasa ayam Jangan kandung rasa sapi Nah Iya betul Nanti ayamnya ngambek Kita coba ya rasanya Oke Kak Santi Ayo aku cedakin Kak Santi Aku dicobain juga deh Apa rasanya Enak banget Kak Santi Terbukti Walaupun Ibu sosialita Bisa masak Dan kuahnya sudah matang Sahabatku Tinggal bikin sambalnya lagi ya Iya Kita tumis cabai Dan bawang putihnya Lalu kita haluskan dengan chopper Tapi jangan terlalu halus ya Sahabatku Kita masukkan Gula Daram Cuka sedikit Dan ini sudah jadi sambalnya Sahabatku Dan sekarang Kita akan menghidangkannya Kita mulai hidangkan ya Potong ketupatnya sih Bebas aja Kalau udah lapar Biasanya gak pakai potong Iya betul Nanti dipotong Dua langsung saja Kita taruh sounya ya Kemudian kita kasih ayam ya Ayam selera Kasih perpedel Ini sebenarnya boleh Kalau pakai telur bebek Tapi boleh juga Kalau yang gak suka telur bebek Pakai telur ayam Pakai telur ayam biasa aja Sekarang kita kasih kuahnya Kasih kuahnya Wah Tampak sedap Kesanti Kita kasih bawang goreng Ini sebenarnya kerupuk Cuma pelengkap aja Kalau disana sih gak pakai kerupuk Tapi kalau kita Biasanya Biasanya Pasti pakai kerupuk Sahabatku Soto Banjarnya sudah mateng Ini resep original Dari Kasanti Yang bukan orang Banjar Iya benar Betul Iya kan Orang Bugis Yang lama tinggalnya di Banjar Iya Tapi Dari masak tadi ya Dari awal resep Bikin perkedel Aku sih udah kelaparan banget Gak sabar lagi Pengen coba Kasanti Iya benar Dicoba ya Ini cakep banget Kuahnya Kasanti Kalau di Banjar Aku kan pernah ke Banjar Kasanti Ininya yang suka dihancurin Kasanti Iya Perkedelnya ya Benar ya Suka diaduk-aduk Sama kuahnya lagi ya Kadang-kadang kayak gitu Aku lihat orang makannya Atau bisa juga Kuning telurnya yang di Diaduk-aduk gini Sampai Supaya kuahnya Jadi kental gitu Jangan lupa Sambalnya Sambal Pakai jeruk Nipis ya Ada asem-asemnya Mantep Makan Ini mah Walaupun bukan orang Banjar Rasanya nyaman banar Nyaman banar Ujuran Ujur banar Udah lama saya gak Betulak ke Banjar Betulak Pinter ya Ini bahasa Banjar ya Ulun bukan saya Ulun pintar Ulun pian Ulun pian Ini mah Buat buka puasa Pasti berasa banget Puasnya Kasanti Seger banget Semoga sahabatku bisa Memasaknya di rumah Semoga sahabatku suka Dengan video ini Kalau suka jangan lupa Kasih like Comment Dan setelah ini Kita akan masak lagi Di rumah subscriber Pastikan sahabatku Comment Siapa yang ingin Didatangi oleh Chef Abal-Abal Mungkin Sahabatku menjadi Salah satu yang Beruntung Oh ya Kasanti Aku ada Giveaway loh Buat Kasanti Senang Dapet hadiah ya Dapet hadiah Dari Stan Cooper Ini sutil Yang sudah terbuat Dari bahan silikon Dengan gagang kayu Akasie yang sangat kuat Sudah FDA approve Gitu Kasanti Jadi tahan lama ya Tahan lama Dan sangat aman Untuk kesehatan Terima kasih Terima kasih Stan Cookwell Stan Cookwell Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Makan lagi deh Makan lagi Kameramennya Udah Nelen lebih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa